Intro Shalom Jumpa lagi dalam program Gerakan Membaca Alkitab Hari ini kita ada di hari yang ke-275 Kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasal 6 Sampai pasal 8 Sebelum membaca Alkitab mari berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami di dalam sorga Saat ini kami umatmu siap untuk membaca lagi firman Tuhan dari Alkitab Beri kami hikmat dan pengertian Supaya perkataan firmanmu dapat kami mengerti dan kami pahami Kami serahkan untuk pembacaan firman Tuhan di hari ini Kedalam tangan kasih dan pimpinanmu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Saudara-saudara mari kita ikuti Pembacaan dari Kitab Injil Matius pasal 6 Sampai pasal 8 Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong Supaya mereka dipuji orang Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu Yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat Yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Lagipula dalam doamu itu Janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa Karena banyaknya kata-kata Doanya akan dikabulkan Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena Bapamu mengetahui Apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta kepadanya Karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Dan apabila kamu berpuasa Janganlah muram mukamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu sesungguhnya Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat Yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengat dan karat merusakannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena di mana hartamu berada Mengasihi yang lain Itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakun di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah ia akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam hatamu Tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya Lalu ia berbalik mengoyak kamu Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu Yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintah kepadanya Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat Dan kita para nabi Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan Dan banyak orang yang masuk melaluinya Karena sesaklah pintu Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan Dan sedikit orang yang mendapatinya Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigalah yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau buah arah dari rumput duri Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernebuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyalah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka Sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli taurat mereka Setelah Yesus turun dari bukit Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya Lalu sujud menyembah dia dan berkata Tuhan, jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengulurkan tangannya Menjama orang itu dan berkata Aku mau, jadilah engkau tahir Seketika itu juga tahirlah orang itu Daripada kustanya Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini Kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah persembahan Yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Ketika Yesus masuk ke Kapernaum Datanglah seorang perwira mendapatkan dia Dan memohon kepadanya Tuhan, hambaku terbaring di rumah Karena sakit lumpuh Dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya Aku akan datang menyembuhkannya Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan Di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan Dan di bawaku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu Pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang Maka ia datang Ataupun kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai Pada seorang pun di antara orang Israel Aku berkata kepadamu Banyak orang akan datang dari timur dan barat Dan duduk makan bersama-sama Dengan Abraham, Isaac dan Yaakub Di dalam kerajaan sorga Sedangkan anak-anak kerajaan itu Akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Lalu Yesus berkata kepada perwira itu Pulanglah Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya Maka pada saat itu juga Sembuhlah hambanya Setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring Karena sakit demam Maka dipegangnya tangan perempuan itu Lalu lenyaplah demamnya Ia pun bangunlah Dan melayani dia Menjelang malam Dibawalah kepada Yesus Banyak orang yang kerasukan setan Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit Hal itu terjadi Supaya genaplah firman Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Dialah yang memikul kelemahan kita Dan menanggung penyakit kita Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya Ia menyuruh bertolak keseberang Lalu datanglah seorang ahli Taurat Dan berkata kepadanya Guru Aku akan mengikut engkau Kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang Dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Seorang lain Yaitu salah seorang muridnya Berkata kepadanya Tuhan Isinkanlah aku pergi dahulu Menguburkan ayahku Tetapi Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Dan biarlah orang-orang mati Menguburkan orang-orang mati mereka Lalu Yesus naik ke dalam perahu Dan murid-muridnya pun mengikutinya Sekonyong-konyong mengamuklah Angin ribut di danau itu Sehingga perahu itu ditimbus Gelombang Tetapi Yesus tidur Maka datanglah murid-muridnya Membangunkan dia Katanya Tuhan Tolonglah Kita binasa Ia berkata kepada mereka Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus Menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Dan heranlah orang-orang itu katanya Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Setibanya di seberang Yaitu di daerah orang Gadara Datanglah dari pekuburan Dua orang yang kerasukan setan Menemui Yesus Mereka sangat berbahaya Sehingga tidak seorang pun yang berani Melalui jalan itu Dan mereka itu pun berteriak katanya Apa urusanmu dengan kami Hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami Sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu Sejumlah besar babi sedang mencari makan Maka setan-setan itu meminta kepadanya Katanya Jika engkau mengusir kami Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu Yesus berkata kepada mereka Pergilah Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu Dari tepi jurang ke dalam danau Dan mati di dalam air Maka larilah penjaga-penjaga babi itu Dan setibahnya di kota Diceritakan nyala segala sesuatu Juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus Dan setelah mereka berjumpa dengan dia Mereka pun mendesak Supaya ia meninggalkan daerah mereka Demikian bacaan Alkitab di hari ini Mari berdoa Puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Kami boleh membaca firman Tuhan dari Alkitab Karena perkenananmu Dan biarlah kebenaran firman ini Kami mengerti kami pahami Dan terus kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami Dan semua orang yang mengikuti pembacaan Alkitab ini Kiranya Tuhan yang memberkati dalam setiap perjuangan hidup mereka Pekerjaan apapun yang mereka tekuni dibuat Tuhan berhasil Tapi juga ada berkat kesehatan Kekuatan umur panjang Sukacita dan kebahagiaan Terima kasih ya Tuhan Terpujilah namamu Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari ini Terima kasih karena saudara setia mengikutinya Kita percaya berkat Tuhan Akan selalu menjadi bagian kehidupan kita Kini dan untuk selamanya Terima kasih Tuhan memberkati Shalom Sampai jumpa